Kalian mau tahu salah satu tips hemat untuk mengirim uang ke luar negeri? Apalagi kalian tahu ya, kalau biaya transfer mengirim uang ke luar negeri itu besar banget biayanya. Untuk biaya telex atau biaya transfernya aja bisa Rp50.000, belum lagi biaya adminnya itu bisa sekitar Rp20.000-Rp30.000 per transaksi. Kalian mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis. Kalau kalian subscriber aku, pasti kalian tahu. Kalau aku tuh tinggal di sebuah pulau kecil ya, Pulau Batam namanya. Dan pulau ini itu deket banget dengan Singapura, bersebelahan juga dengan Malaysia. Yang notabene juga aku banyak ya, beberapa teman di sana, saudara, juga beberapa kan bisnis di Singapura dan juga di Malaysia. Jadi tiap bulan pasti ada aja transaksi, baik itu transfer ke teman atau juga transfer ke rekan bisnis yang ada di Singapura ataupun Malaysia. Kalau kamu sering melakukan transaksi transfer ke luar negeri seperti aku, baiknya kalian boleh nih mempertimbangkan memakai top remit yang lebih hemat, lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih aman. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa sih harus pakai top remit? Karena top remit adalah salah satu aplikasi transfer uang online ke luar negeri yang pertama di Indonesia. Bayangkan aja, top remit ini udah dipakai oleh 200 ribu pengguna. Dan cara registrasinya itu gampang banget, praktis banget. Kalian cuma tinggal sediakan KTP atau pasport, terus nanti kalian akan disuruh untuk foto selfie. And then, kamu isi alamat kamu dengan lengkap sesuai dengan KTP, masukkan nomor rekening, that's it. Setelah itu, tapi kamu jangan lupa ya, untuk memverifikasi email yang udah kamu daftarkan. Mudahnya juga, kalau kamu ingin lihat nilai kurs mata uang per hari kamu transaksi, kamu bisa langsung lihat tersedia di aplikasinya. Jadi, gampang ya. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kita mau transfer uang ke luar negeri pakai bank konvensional, pastinya yang pertama, itu biayanya cukup besar ya. Karena, kalau yang udah sering transfer ke luar negeri sih, biasanya udah tahu lah berapa biayanya ya. Pasti mahal banget biayanya. Nah, hematnya, kalau kalian pakai top remit ini, kalian akan dikenakan biaya mulai dari 45 ribu aja. Dan biayanya itu flat loh. Maksudnya, kalau misalnya kalian mau transfer berapa aja, maka biaya akan dikenakan itu mulai dari 45 ribu. Jadi, kalau misalnya kalian mau transfer 5 juta kek, 20 juta kek, 10 juta kek, nah, biaya transfernya itu sama aja. Udah gitu, biayanya transparan banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ingin transfer uang 10 juta rupiah, misalnya ya, ke dolar Singapur. Nah, misalnya kurs hari ini, itu 11.646. Jadi, itu bisa senilai kalau kita tukarkan 858,65 dolar Singapur ya. Maka yang menerima di sana juga terimanya sama dengan yang kamu lihat di aplikasi ketika transaksi transfer. Jadi, nggak ada tuh biaya-biaya tambahan lain. Nggak ada biaya-biaya lain yang tersembunyi. Kerennya lagi, kalau misalnya kalian user yang baru download aplikasinya, nah, kalian nih boleh dapat promosi. Yaitu, kamu bisa dapat voucher diskon 50% untuk 3 kali transaksi pertama. Apalagi kalau misalnya kalian pakai kode referral aku yang ada di sini nih. Jangan lupa ya pakai kodenya. Jadi, buruan download aplikasinya. Kalau kalian pengguna baru, pasti dapat promo diskonnya. Kenapa paket top remit itu lebih cepat? Karena kalau misalnya kalian kirim dengan cara konvensional nih, ya biasanya kan harus datang ke tempatnya, terus harus ngantri lagi, ya ribet banget ya. Udah gitu, uangnya itu bisa sampai 3-4 hari kemudian. Dan itu pasti lama banget ya. Kalau paket top remit, cuma butuh berapa lama? Coba tebak. Satu hari? No. Sepuluh jam? No. Empat jam? No. Cuma butuh waktu menitan aja. Cuma sampai 20 menitan, kalau kamu misalnya pakai instaspeed ya, kamu bisa transfer hanya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Cepat banget nggak tuh? Paket top remit emang lebih mudah? Ya, of course. Kalau kamu udah pernah kirim uang ke tujuan yang sama, kamu nggak perlu lagi input data peterima yang sama berulang-ulang ya di dalam aplikasi. Cukup isi sekali dan data peterimanya itu akan langsung tersimpan dan bisa langsung kamu gunakan untuk di transaksi selanjutnya. Jadi, sama kayak kita menggunakan mbanking lah ya, semuanya tuh ada historinya, datanya tuh semua tersimpan. Dan mudahnya lagi, kalian bukan hanya bisa transfer uang aja loh, tapi kalian juga bisa transfer e-wallet, kalian juga bisa transfer pulsa. Apalagi kalau kalian tuh suka transfer di hari weekend, di hari-hari yang nggak sibuk. Nah, bisa nggak? Bisa banget. Paket top remit ini kamu bisa transfer anytime. Jadi, pokoknya kalau pakai top remit ini pasti kamu dipermudah. Dan pastinya kalian bertanya, pakai top remit ini aman nggak sih, Kak? Yup, pakai top remit ini 100% aman. Kenapa? Karena top remit ini adalah platform transfer uang online ke luar negeri yang sudah dimonitoring dan dilesensi langsung oleh Bank Indonesia. Udah gitu, top remit pernah juga loh didobatkan sebagai penyedia jasa pengiriman uang terbaik tahun 2019. Kalau kalian kan bingung dan pengen nanya-nanya, bisa langsung aja chat customer supportnya. Dan take note ya, customer supportnya itu bukan board, but human. So, kalau kalian pengen transfer uang ke luar negeri, yang murah, yang mudah, yang cepat, dan juga aman, kalian bisa percayakan kepada top remit. Download aplikasinya sekarang, aku sediakan linknya di bawah, di description. Jangan lupa, kalau kalian punya teman, punya saudara, atau punya kenalan yang sering transfer uang ke luar negeri, boleh nih, share videonya, karena supaya bisa info-info juga ya. Jangan lupa, sharing is caring. Thanks top remit yang udah mensponsori video ini, and I think I'll see you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax